Intro Bahwa tidak pernah ada pohon yang besar kalau akarnya tidak kuat begitu pun sebuah bangsa alam manusia ini kalau bangsa manusia itu sebuah komunal, negara kalau akarnya tidak kuat, sejarah itu akar maka tidak akan menjadi bangsa besar kayak pohon Al-Fatihah Kita hanyalah anak kecil yang kemudian di kehidupannya ini angin membawa kita kemana-mana untuk belajar tentang sejarah. Karena alam kemudian memberi kita pengetahuan bahwa ternyata hari ini tumbuh dari masa lalu. Untuk mengenali kita di hari ini kita perlu tahu dulu di masa lampau kita seperti apa untuk berlangkah ke depan bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua alam juga memberi tahu alam terkembang di kanan guru bahwa tidak pernah ada pohon yang besar kalau akarnya tidak kuat. Begitupun sebuah bangsa alam manusia ini. Kalau bangsa manusia itu sebuah komunal negara kalau tidak akarnya tidak kuat sejarah itu akar maka tidak pernah jadi bangsa besar kayak pohon. Nah yang terpikir dalam perjalanan tempoh hari itu oh rupanya satu di antara hal yang setelah kita membaca hari ini ya. Membaca situasi hari ini kekinian situasi yang terkini ada hal yang patut ini menurut kita kalau salah kita minta maaf. Ada hal yang patut ditinjau lagi baik-baik akar kita. Nah kesadaran itulah yang kemudian membawa kita kemari. Tempoh hari awal-awal kita belajar tentang dalam situasi riuh rendah lahirnya Republik Indonesia ya. Indonesia merdeka Republik Indonesia itu. Proses perjuangannya kemudian proklamasi kemudian apa yang terjadi hari ke hari. Kemudian kita meninjau dari mana asal kata Indonesia. Kita jumpa sumber-sumber primernya. Kemudian setelah kemudian hari kita mulai muncul lagi pertanyaan sebelum kata Indonesia itu apa. Ada sebelum kata diksi Indonesia itu ada. Seperti apa negeri ini. Dan ternyata ada tapak-tapak tua ya. Runtuhan yang dibilang candi hari ini. Candi-candi banyak sekali. Lontar-lontar banyak sekali. Yang setelah kita tinjau lagi baik-baik membaca relief-relief candi-candi. Ternyata kian kita menyelami itu kian menarik perjalanan sejarah bangsa ini. Dan kalau tempoh hari sepanjang ini Pak Hari ilmu pengetahuan resmi yang kita tahu ini ilmu pengetahuan resmi. Itu diksinya itu narasinya itu sejarah terutama ya narasinya itu. Itu narasinya yang didiktikan oleh tempoh hari sebuah kelompok pembuat kurikulum sejarah kita. Waktu mereka bikin politik etis. Jadi ada remuan Batavia Genoskep. Remuan ilmuwan-ilmuwan kolonialisme itu. Jadi ketika zaman itu. Kantornya sekarang di musim nasional itu. Depan Monas itu ada musim nasional dan musim gajah itu. Itu kata Batavia Genoskep. Tempat berkumpulnya para ilmuwan-ilmuwan kolonial. Rupanya mereka lah yang merumuskan kurikulum ajar. Ketika Belanda membuka sekolah politik etis itu. Nol satu. Sampai panjang umur mereka. Kurikulum mereka lah yang hari ini diwarisi juga. Jadi sepanjang sampai hari ini. Narasi kita narasi yang didiktikan oleh ilmuwan-ilmuwan itu. Dan menarik. Sudah kita pelajari. Sumber-sumber yang mereka tuliskan di zaman kolonial. Kemudian sumber-sumber yang kajian-kajian. Yang diwarisi oleh ilmuwan-ilmuwan berikutnya ya. Ilmuwan-ilmuwan berikutnya. Pewaris seterah Batavia Genoskep itu. Yang ternyata setelah kita baca ulang sumber-sumber primernya. Kita cek ulang prosesi-prosesi batu bersurat. Relief-relief. Ternyata akhirnya kita berterima kasih lah. Kepada tuan-tuan ilmuwan-ilmuwan dari tanah seberang. Yang telah menarasikan sejarah kita. Yang mendiktikan kita tentang sejarah kita. Sudah kita pelajari baik-baik sejarah itu. Dan kita hanya mau menyampaikan. Kini giliran kita yang bercerita. Karena kisah sejarah masa lampau kita. Cara membaca relief itu dengan bahasa relief. Cara membaca tapak-tapak tua itu dengan cara-cara tua. Tempoh hari beliau-beliau itu ilmuwan-ilmuwan itu. Krom, Kern, dan segala macam itu. Purbacaraka, generasitus lah. Mencoba dengan caranya. Ternyata oke. Tapi menurut kita ada beberapa hal yang perlu dinarasikan ulang. Setelah kita membaca ulang itu ya. Baca ulang bukan sumber yang mereka tulis. Tapi membaca ulang relief-relief candi itu. Baca ulang tinggalan-tinggalan tua itu. Ternyata kisahnya lebih keren. Kisah bangsa kita lebih keren. Bangsa ini lebih hebat. Sejarah masa lampau yang ketimbang yang hari ini dinarasikan di dalam ilmuwan-tinggalan resmi. Anda mengambil posisi Anda sebagai pembaca ulang relief-relief itu. Ya. Anak kecil yang lahir di kehidupan yang ini yang kemudian dalam perjalanan hidup membawa kita membaca ulang. Sejarah kita. Oke. Lalu apa yang Anda temukan ketika Anda membaca ulang seluruh manuskrip yang sudah ada? Kalau dibilang seluruh barangkali belum seluruhnya. Tapi sedikit banyak di Pulau Jawa ini. Ujung ke ujung barat, ujung timur, tengah-tengah apalagi. Sebaiknya kita sambangi. Kita datangin apa yang tempat-tempat dibilang hari ini candi ya. Mereka hari ini candi Brobudur, candi Brambanan, candi Ijo, candi apa. Candi yang sesuai dengan nama-nama distrik wilayah itu ya. Nama-nama dukuh itu. Nama-nama desa. Kita tengok apa hari ini dan datang kita ke tempat-tempat itu. Menyilau ya tempat-tempat tua negeri ini. Runtuhan tua negeri di negeri Jawa. Di Pulau Jawa ini. Kita datang baik. Datang kita bukan untuk selfie-selfie, moto-moto, ambil gambar bagus, tidak. Tapi kita duduk di sana. Duduk di sana. Dan karena dahulu pun tapak-tapak tua itu ada yang membangun. Ada energi yang membangunnya. Mangusia-mangusia. Nenek moyang kita di masa lampau membangunnya. Tadi. Mantranya karena hari ini tumbuh dari masa lalu. Kita haturkan doa yang kita tahu untuk para pembangun tapak tua itu yang runtuh hari ini. Yang sudah mulai dipugar beberapa. Kita berterima kasih sudah meninggalkan jejak untuk kita pelajari. Dan kita pahami mereka membangun itu. Pasti ada maksud. Satu di antara maksudnya untuk hari ini kita membacanya. Kita tinggal di sana. Tidur di wilayah itu. Bergaul dengan masyarakat di situ. Tinggal di kampung itu. Siang ke sana. Malam di sana. Siang ditengok-tengok. Malam didengar-dengar. Kita tengok tapak-tapak tuanya. Kita lihat relief-relief per panel. Ini kisah kok. Relief-relief itu. Anda kemana saja sih? Tempat-tempat apa yang pernah Anda kunjungi? Apa Pak Ari bisa sebutkan? Tentang mana? Kalau candi. Hampir semua candi di Tanah Jawa ini nyaris hampir semuanya. Sudah pernah dikunjungi? Nyaris hampir semua. Mungkin ada beberapa yang belum. Tapi nyaris hampir semuanya. Yang sudah nampak-nampak ya. Bahkan ada juga yang masih runtuhan. Kita dah sambangi juga. Contoh-hambil contoh. Borobudur misalnya. Kita di Borobudur. Tinggal di sana. Alam raya. Kita tinggal di kampung. Dikasih tumpangan ya. Jumpa orang baik. Dan angkat ke sebaik anak. Dan kita numpang di rumah dia. Makan dikasih sama dia. Kemudian kita hari-hari membaca relief itu. Sehari satu panel. Dua hari membaca. Dengan cara kita. Kan kalau teori itu gampang. Teorinya itu membaca bahasa Inggris. Dengan cara Inggris. One tulisannya. Kalau kita baca one salah kita. Tapi one bacaannya. Kan begitu. Nah membaca relief tadi. Membaca candi. Dengan bahasa candi. Yang ternyata setelah kita baca. Contoh Borobudur ya. Ternyata Borobudur itu adalah kisah. Memang kisah. Kisah nyata. Tentang nenek moyangnya. Jadi mereka membuat. Menuliskan. Menggambarkan. Sejarah nenek moyangnya. Leluhur tempoh hari itu. Yang hari ini. Kalau Borobudur. Keliling. Itu kisah. Nyata Pak. Kisah. Dan kisahnya keren sekali Pak. Tempoh hari awalnya. Aku datang waktu di Borobudur itu. Hanya baca. Wah ini kisah nih. Ngerti kisahnya. Dapat gambaran kisahnya. Tapi siapa nama lakon-lakon itu. Kita belum dapat. Kita coba browsing-browsing. Dan kita coba cari. Kita cari tahu beberapa kajian-kajian tentang Borobudur ya. Orang yang baca relief ya. Oke ini. Ini cukup dikatan kita. Kitab Karmawibangga. Ini kitab Lalita. Ini kitab Vistara. Kitab ini. Oke. Ada enam kitab. Kitab Suci Buddha. Kita baca. Ya beberapa. Memang adegan bisa di. Serupa. Tapi rupanya secara keseluruhan. Dia punya kisah yang sangat keren ya. Kisahnya keren. Lalu suatu hari Pak Ari. Kisah yang ada tertore. Kisah di Candi Borobudur itu bertalian dengan kisah yang di relief Candi Jago di Malang. Rupanya punya talian kisahnya. Ternyata kisah relief itu juga bertalian sama dengan apa yang di Candi Ceto ya. Ceto itu di Kaki Gunung Lau. Di Tawang Mangu. Di Sukuh. Kita beberapa malam nginap juga di sana. Eh. Ini kok lakon yang sama. Kan ada. Jadi gambar-gambar di relief Candi itu kan mirip ini Pak Ari. Kalau hari ini kayak foto Soekarno lah. Ya kan kalau kita tengok foto Soekarno muda begini. Soekarno kecil begini. Soekarno tua begini. Kan ada foto-fotonya kan hari ini. Nah rupanya relief itu pun juga lakonnya ada. Oh ini gambar si Anu. Jelas betul. Oh ini gambar si Anu. Nah. Ya tentu membaca relief itu dibantu juga dengan. Sumber-sumber. Jadi Pak Ari. Dalam perjalanan kita tempuh hari Pak Ari. Jadi rupanya setelah kita hilir mudi ini. Kita ada Sumatera. Keliling Jawa. Keliling Sulawesi. Kita jalan-jalan. Kalimantan. Musa Tenggara. Sampai Lama Lera. Lembata itu kita ke sana. Dari sedikit banyak yang jalan-jalan kita tempuh nih. Ini hemat kita ya. Ya mungkin ada salah. Ada apanya. Kalau salah kita minta maaf aja. Tapi hemat kita. Memacakan teka-teki. Masa lampau sejarah Tanah Jawa ini. Rupanya tidak bisa hanya dengan. Sumber-sumber apa yang ada di Jawa. Begitu untuk menjawab. Teka-teki sejarah di Sumatera itu. Tidak bisa hanya dengan sumber di Sumatera. Dia. Tapak-tapak tua ini terhubung. Jadi rupanya ada tali tua. Penghubung antara pulau Musa Nusa ya. Di Kepulauan Hindia. Negeri yang hari ini bernama Indonesia ini ya. Kepulauan Indonesia ini. Rupanya ada tapak-tapak yang terhubung. Nah penghubung yang paling gampang itu. Masih ada budaya makan sirih pinang. Sirih sekapur. Berarti. Penitali tua. Dan ternyata di Bali semua itu juga ada. Jadi di Sumatera itu ada namanya Tambo. Tambo itu kalau di Jawa-Babat. Ya. Ini Tambo namanya. Tambo itu rupanya bahasa Sangsekerta. Artinya bermula. Tambo itu. Dan Tambo itu banyak. Ada Tambo Kerinci, Tambo Minang Alam Minang Kabau, Tambo Indrapura, Tambo Mana, Tambo Mana. Jadi tempoh hari kita menjemput sejumput kisah di Tambo Indrapura, di Tambo Kerinci, Tambo Minang Kabau. Berapa tamu-tamu di Sumatera itu. Kemudian kita jemput senarai kisah tentang babat bahasanya ya. Kidung, apa. Bahasanya mungkin. Kita menjemput satu sejumput kalimat di Sunda, sejumput kalimat di Jawa, sejumput kalimat di Sumatera, di Sulawesi. Di mana ketika narasi ini kita satukan, Pak Ari. Jadi ada penggalang-penggalang nasa-nasaka tua di berbagai daerah ini kita satukan. Ternyata dia membuat sebuah puzzle dan mengurai cerita yang utuh tentang negeri ini. Disatukan. Dulu kita kira ini jangan-jangan ini hanya imajinasi kita. Tidak. Yang namanya ilmu tahan uji kan. Kita ujikan. Jangan kita merasa paling benar kan. Kita ujikan benar gak ini. Benar gak ini. Karena setelah kita jemput-jemput kisah yang tadi di Sumatera, di Jawa. Ternyata kisah itu mirip dengan kisah yang diukir di relif-relif tadi. Tadi aku bilang kan. Relif tadi ada kisahnya. Dan terhubung-terhubung. Rupanya kisah itu ada dalam tambuh-tambuh. Dalam kisah-kisah tua. Mirip sekali, Pak Ari. Kisah itu yang sedang hari ini kita jahit. Kita jahit dengan cara kita. Kita kasih judul. Dia naskahnya jadi sepasang. Ada sepasang buku. Yang sedang persiapan lahir ini. Satu judul. Dia sepasang. Dia dua. Seumpama Malinga dan Yoni. Sepasang dia. Yang satu judulnya Bangsa Pelaut. Andernya itu kisah setua waktu. Satu lagi judulnya Sri Buddha. Judulnya. Kapan itu mau terbit? Ini sedang kita. Karena. Dia pun dijemput dengan cara-cara masa lampau. Dan dia pun disajikan. Di ramu begitu kira-kira. Juga dengan cara-cara masa lampau. Kalau hari ini kita kan. Ya kita. Dalam. Misalnya dalam. Budaya kita di redaksi itu. Karena deadline. Tenggat waktu. Terus memberikan. Jadwal-jadwal. Naskah yang sepasang ini. Kita tidak berikan dia. Jadwal begitu. Kita serahkan dia pada alam raya. Dan kita tidak sedang tergesa-gesa. Karena dalam fasa fatua itu. Kalau tergesa. Maka. Banyak yang tersisa. Maka kita berpelan-pelan. Bertenang-tenang. Bertenang-tenang. Tidak juga dengan ego. Ingin dibilang. Wah. Lahir buku lagi. Hebat. Tapi yang ini agak. Bukan kita ya. Memang naskah itu yang membuat kita menjadi. Eh yuk. Ini dengan tenang-tenang saja. Selesaikan. Apakah Anda menemukan hal baru dalam penelitian? Atau perjalanan Anda? Ya. Naskah ini tidak sekedar mereproduksi ya. Menceritakan ulang narasi-narasi. Yang tadi gue bilang. Narasi ilmu pengetahuan resmi yang hari ini. Dituturkan oleh guru-guru. Dosen-dosen. Dan bahkan narasi umum. Tentang sejarah bangsa ini. Tidak mengulang-ulang. Tidak sedang mereproduksi. Tidak. Kita membaca ulang. Karena kita baca ulang. Karena ada yang lain. Makanya kita. Wah ini perlu. Hemat kita. Kalau memang dharma kita ini. Kita akan tuliskan kisah itu. Kita sedang membaca ulang. Kita tempohnya sedang membaca ulang. Dan memeriksanya. Menuliskan ulang. Kalau bahasa mengoreksi itu. Kita mengoreksi apa yang sudah ada. Kita tidak menggunakan diksi itu ya Pak. Dalam alam pikirku. Tidak mengoreksi. Karena narasi kisah yang kita jemput baru-baru ini. Dari masa lampau itu. Kita meyakini kebenarannya. Tapi kita tidak sedang merasa paling benar. Karena kebenarannya hanyalah seumpama segenggam daun. Di antara rimbunnya daun di hutan. Jadi kita sedang tidak mengoreksi apapun. Biarlah mereka sudah berkisah dengan caranya. Ilmuwan-ilmuwan hari ini. Ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu. Yang hari ini direproduksi. Biarkan. Ya gini. Kita juga mau berkisah dengan cara kita. Dengan cara kita. Berkisah. Dan untuk diadu-adu. Wah mana yang benar. Mana yang salah. Dan kita tidak juga sedang menyanyalahkan. Dulu awal-awal. Di babak satu bukuku itu. Langsap laut itu. Aku menyerang semua ilmuwan-ilmuwan yang aku anggap keliru dalam baca naskah. Aku menyerang namanya Raffles. Ya. Kita kritik dia. Karena setelah kita baca naskah dia. Aku menyerang namanya Josh Judes. Penemu teori kerajaan Sriwijaya. 1918. Aku serang dia. Aku menyerang Ferran. Gabriel Ferran. Ilmuwan yang menulis pertama buku tentang Sriwijaya. Aku menyerang Brandes. Orang yang berteori tentang Majapahit. Anda menganggap dia salah? Mereka salah? Dulu ya. Kemudian itu sudah aku tuliskan. Buku sudah jadi. Tiba-tiba entah kenapa. Aku berpikir. Kenapa aku harus menyalahkan orang? Apakah mereka benar-benar salah dengan sengaja. Untuk membelokkan sejarah bangsa ini. Tuh kita manusia enggak berakmah kimia apa itu manusia lainnya. Jadi mungkin dia enggak tahu cara membaca itu. Mereka membaca dengan pengetahuan mereka. Apakah kita patut menyalahkannya? Justru sebenarnya kita berterima kasih. Kepada Raffles yang tempoh hari karena kepiawainnya. Menyeru H.C. Cornelius untuk membersihkan semak-semak pohon-pohon yang merimbuni Borobudur. Kan dirimbuni. Borobudur itu enggak pernah tertimbun tanah. Tapi dirimbuni semak-semak pohon-pohon. Kemudian Raffles menyeru H.C. Cornelius untuk membersihkan itu. Cornelius menyewa 300 orang masyarakat di sekitar distrik Borobudur itu. Kemudian dibayarnya. Membersihkan dalam waktu dua minggu. Pohon-pohon itu. Ya harusnya kita berterima kasih pada Raffles. Kenapa kita harus menyalahkan Raffles? Just to Desk yang telah berteor tentang Sriwijaya. Dia baca prasasi kota Kapur. Dia baca prasasi kedukan bukit. Oh dia sudah mencoba membacanya. Kenapa kita harus menyalahkannya? Justru kita berterima kasih. Karena dari pelajaran yang aku jemput di tempoh hari itu hari. Selain ceritanya, ada nilai di sana. Ada nilai yang dikandung oleh leluhur kita itu. Jadi apa gunanya belajar sejarah? Membaca sejarah. Menghidupkan watak terbaik leluhur kita hari. Bukan untuk memercik dendam. Tapi menghidupkan watak terbaiknya. Apa watak terbaiknya? Dua antara lain sebenarnya. Yang hidup di dalam ritual-ritual sedekah kampung, sedekah bumi. Apa? Bentuknya boleh beda-beda. Irama musiknya boleh beda-beda. Apa yang dilarung ke laut, ke sungai, ke mata air, ke sawah boleh beda-beda. Yang dipotong ada yang kerbau, ada yang ayam. Tapi intinya dua semuanya. Sampai hari ini silahkan cek di mana ada sedekah bumi, sedekah laut. Ritual-ritual tahunan berfukur pada alam raya itu. Dua intinya. Satu, berterima kasih pada semesta. Telah memberi kehidupan. Alam raya di semesta ini. Kedua, meminta maaf pada semesta. Kenapa? Waktu mencangkul bertani, mungkin ada cacing kena. Karena pacul, dia juga punya hak hidup, dia mati. Cacing minta maaf kami. Dalam setahun lagi itu. Ada belalang, potong lagi kita, potong-potong rumput. Kita maaf pada belalang. Jadi dua inti Dari ajaran yang hidup di masa lampau itu, Senang tiasa berterima kasih, Pak Ari. Dan senang tiasa meminta maaf. Itu watak terbaik dari leluhur kita? Dua di antaranya. Rendah hati hatinya. Orang minta maaf. Selalu minta maaf. Kalau berterima kasih. Itu maknanya kalau dikaji lagi, dalam maknanya. Luas kalau kita uraikan lagi itu, Pak Ari. Satu itu. Yang kedua, Pak Ari. Yang kedua. Jadi apa sebenarnya? Tadi Pak Ari tanya. Apa hal baru yang ditemukan ya? Apa hal baru yang ditemukan dalam tempoh hari menjemput masa lampau? Dalam membaca ulang. Itulah kira-kira sejarah bangsa ini. Kita menjumpai ilmu pengetahuan. Kita menjumpai pada masa lampau, Leluhur di negeri ini, Sampai pada tahapan berhasil merumuskan Bagaimana cara terbaik untuk hidup. Cara terbaik berhubungan manusia dengan manusia. Manusia dengan alam raya, dengan api, angin, air tanah. Dengan binatang, dengan tubuh-tubuhan, Dengan langit, dengan sungai, mata air, lautan. Mereka merumuskan cara hidup terbaik. Jalan kebahagiaan. Tujuan manusia ini bahagia. Jalan kebahagiaan itu seperti apa? Ternyata jalan kebahagiaan kalau hari ini ya, Kalau kita coba bandingin, Kita kurs bandingin dengan hari ini. Hari ini kemudian narasi, Dokma, kurikulum ya. Kurikulum sekolah. Kemudian menjadi sistem dalam kita hidup. Kita diajarkan untuk selalu bersaing. Di sekolah itu kan ujian belajar sama-sama, Kemudian ujian. Ujian sendiri-sendiri, kata guru. Tidak boleh mencontek. Tanpa sadar kita oke, itu bagus. Tapi tanpa sadar itu sudah mengajarkan, Menumbuhkan watak individu-individu. Hidup sendiri-sendiri. Akhirnya orang hidup bekerja, Akhirnya bersaing-saing dengan kawan-kawannya. Akhirnya apa? Semangat hidup bersama, Gotong-kawannya hilang. Karena sistemnya begitu. Jadi, padahal di masa lampau itu, Satu di antara cara orang hidup, Berkerja sama. Mereka memahami, Bahwa harimau tidak perlu memaksakan kambing, Untuk mengaum. Kambing tak perlu paksakan harimau, Untuk mengembek. Semua hidup dengan dharma yang masing-masing, Tinggal selaras. Jadi manusia ahli melukis, Tak perlu memaksakan ahli matematika, Untuk pandai melukis. Ahli matematika pun, Tidak perlu meremehkan orang yang, Tidak pandai matematika, Tapi jadilah yang melukis. Semua pada dharma yang masing-masing. Selaras. Nah, Di masa lampau itu, Di kelampauan begitu kira-kira, Dalam ilmu yang kita jemput, Secara yang kita jemput itu, Ternyata, Leluhur di negeri ini, Menemukan itu. Cara itu. Ilmu itu. Manusia, Candi-candi itu, Bukan dibangun dengan cara, Si orang kaya, Memerintah orang miskin, Kerja paksa, Bangun candi. Tidak. Itu mereka menjalankan dengan dharma, Pak Ari ternyata. Kita bisa lihat kok. Ukiran seindah itu, Bukan dengan dharma itu membuat mereka. Yang pandai angkat batu, Dia angkat batu. Yang pandai motong, Dia motong. Yang pandai masak, Dia masak. Jadi tidak, Abis makan belanja, Tidak. Yang pandai masak, Dia masak. Berdharma. Yang pandai mengukir, Mengukir. Yang melihai ilmu arsitektur, Dia ilmu arsitek. Yang pandai baca bintang langit, Jadi hampir semua candi-candi ini, Punya hubungan sama, Ilmu astronomi. Yang pandai baca alam, Dia baca alam. Bekerja sama-sama. Bekerja sesuai kemampuan, Dan untuk sama-sama. Saling menghormati. Apa? Mereka, Mereka, Jangan akan saling bunuh, Saling perang ya Pak Arya. Narasi yang tumbuh pada masa lampau itu, Yang sampai hari pun masih ada sebenarnya. Misalnya untuk, Ketika mereka melintas, Di rumputan. Dia akan bilang, Hai rumput, Maaf aku mau ke sana, Aku mau melintas, Kau juga mahluk hidup, Kau akan aku injak-injak katanya. Aku minta maaf. Pada rumput pun dia minta maaf, Apalagi sama manusia, Dia tidak akan menyakiti manusia lainnya. Sama rumput pun dia tidak sampai hati. Hidup bukan untuk saling menyakiti, Tapi membahagiakan rumput. Contoh lain yang hidup di Banten hari, Dan di, Rupanya di negeri-negeri tua yang hari ini, Misalnya di Banten itu ada Baduy namanya ya. Rupanya nilai-nilai tua tumbuh. Misalnya di Baduy. Di Baduy itu, Di dalam ya, Tukang potong ayam cuma seorang. Mereka melihat ayam, Cuma satu potong ayam. Karena orang lain tidak sampai hati, Dibunuh ayam. Atau orang. Dan yang satu orang itu pun, Kalau motong ayam panjang doanya. Tanya deh yang berhak kepadu. Minta maaf pada ayam, Kau juga punya ruh. Kembali kepada ruh yang baik. Gini-gini. Lama mantra. Minta maaf. Doa itu. Minta maaf dulu. Karena kau akan diri mati bersama-sama. Bercara ini. Di Boti, Nusa Tenggara Timur. Kupang sana. Di Boti itu, Sebuah kampung ada tua itu. Di Boti itu, Kalau dalam kampung itu, Misalnya satu orang maling nih. Dia maling ayam misalnya. Dia tidak akan dihukum oleh orang kampung. Tapi orang kampung yang dihukum, Untuk bikin kandang ayam di rumah dia. Tanam pohon pisang di rumah dia. Karena dia maling ayam, Karena dia lapar. Agar dia tidak lapar, Orang kampung akan datang ke rumah dia, Bikin kandang ayam. Jadi tidak ada penjara. Tidak perlu penjara. Tidak perlu menghukum orang salah itu, Dihakimi. Tapi dimaafkan saja. Dengan sendirinya, Secara alami ya, Ketika orang mencuri, Dia di, Orang ramai-ramai ke rumah dia, Bawa pisang, Tanam, Bawa ini. Apa yang terjadi? Manusia dia yang berpikir. Ini bukan ngarang-ngarang, Kita pergilah ke Boti. Masih ada hari ini. Yang seperti itu masyarakatnya. Nah, Di hampir semua titik-titik tua, Ternyata masih menyimpan nilai-nilai tua itu. Nilai-nilai, Yang terukir juga, Dikisahkan lewat bahasa relief itu. Nah, Kita hari ini hanya, Menceritakan ulang kisah yang ada di relief. Jadi, Makanya di halaman depan buku kita itu, Baik yang Sri Buddha, Maupun yang Bangsa Pelaut, Kita di halaman satu itu, Sampul dibuka itu, Lewatnya itu. Lembar pertama itu bunyinya begini. Kisah ini buah karya, Buah peluh, Buah pikir orang banyak. Gotong, Ngeroyong semua makhluk, Dari segala unsur. Kita hanya menjahitnya. Jadi, Kita tidak pernah bilang itu, Naskah yang baru ini karya kita. Kita hanya menjahitnya. Kita kumpul dari beberapa tempat. Kita membaca ulang. Itu antara lain, Bapak, Hari yang kita hormati. Nah, Anda dulu kan wartawan, Kenapa sekarang menjadi penulis sejarah, Atau pembaca ulang sejarah? Mungkin kalau kita cerita, Ini kita mau cerita apa adanya nih, Karena Pak Ari yang bertanya, Ini Pak Ari ini guru kita nih. Kalau ke orang lain, Mungkin aku tidak akan, Ini boleh dipercaya, Boleh tidak. Kalau percaya, Saya percayalah, Kalau enggak, Ya abaikan saja. Enggak harus dipercaya juga. Dulu kita memilih menjadi wartawan pun, Enggak asal untuk menjadi wartawan, Bekerja, Kemudian mendapat gaji buanan, Tidak. Dulu waktu kita memilih, Menjadi wartawan itu, Kita, Mengerenungkannya baik-baik. Dulu zaman kuliah, Adang kita belajar. Tentang, Bangsa ini. Terus kita, Demonstrasi lah begitu, Ikut dalam, Bersama mahasiswa, Juga bersama kaum miskin kota, Petani, Buruh, Seniman, Apalagi. Ya kita bikin, Dulu lah jaman-jaman kuliah gitu ya. Kemudian, Lulus kuliah itu, Lulus kuliah itu, Kita mulai, Berpikir, Ternyata, Benar apa yang dikatakan, Oleh Tirto Adi Suryo itu, Yang membentuk opini publik ini, Kesedaran masyarakat ini adalah, Jurnalisme. Jadi, Aksi masa, Kita dulu tuh, Demonstrasi, Kita, Mikir, Ini capaiannya apa? Ternyata gini-gini aja ternyata ya. Apa jalannya? Oh, Rupanya, Yang membentuk opini orang banyak ini, Dulu lah, Kenapa kita berjuang, Ramai-ramai demo, Kita yakin kita berjuang kan? Kenapa yang lain gak ikutan? Cuma nonton. Oh, Rupanya kesedaran mereka dibentuk oleh media masa. Akhirnya kita menjadi wartawan. Menjadi wartawan, Dan rupanya lagi dalam ilmu jurnalisme itu, Kita belajar ya, Belajar satu dua hal. Dari pelajaran yang kita petik, Ternyata, Oh, Tidak sanggup hanya jurnalisme ternyata. Yang membentuk opini publik ini, Bukan hanya jurnalisme ternyata. Tidak selesai di sana. Tadi yang sobatkan di awal, Ada bangsa ini, Kita ingin bangsa ini, Bangsa hebat kan? Kita tahu negeri ini negeri hebat. Negeri hebat kok. Kita buka dunia pun, Bunia nih, Veta Indonesia. Ini kepulauan yang unik, Di antara dua samudera. Samudera Pasifik, Kesana, Samudera Hindia, Disini. Ini Laut Cina Selatan. Ini, Lokasi nasyat, Dari Veta Dunia pun, Ini negeri. Negeri kepulauan ngeri. Negeri yang dihubungkan oleh selat-selat. Bukan dipisah, Dibuhungkan. Sumatera dan Jawa, Selat Sunda namanya. Jawa dan Bali, Selat Bali namanya. Jadi negeri ini, Kepulauan, Di antara dua samudera, Lautan ya, Yang dihubungkan oleh selat-selat. Selat-selat. Selatan, Negeri Selatan. Makanya, Dalam Aksara Cina, Aksara Tua, Kanan Hai. Laut Cina Selatan. Laut orang Cina ke Selatan. Negeri ini, Negeri Selatan kan? Dihubungkan oleh Selat-selat. Negeri ini keren sekali. Dan kita yakin, Di negeri yang keren ini, Masa iya? Soal di sekolah, Siapa penemu buka bangkai? Jawabannya, Kalau bukan Raffles, Salah kan? Iya gak? Kurikulum sekolah kita. Siapa penemu buka bangkai? Apa jawabannya? Raffles. Kalau bukan Raffles, Salah. Raffles itu, Gubernur Jenderal Inggris, Waktu menguasai negeri ini, Tahun 1811 sampai 1816. Karena gitu, Dia soal natural, Gubernur Jenderal, Naturalis, Hobi ilmu pengetahuan, Kemudian menerbitkan koran, Java Gazette, Kemudian dia setelah Inggris, Ruslah lagi dengan Belanda, Dia ke Singapura, Dia bikin buku, History of Java kan? Raffles itu. Siapa penemu buka bangkai? Raffles. Kalau soal itu adanya di Eropa, Boleh. Di Inggris. Siapa orang Inggris yang menemukan buka bangkai di negeri yang hari ini bernama Indonesia misalnya? Di Sumatera, Di Bungkulu. Raffles boleh. Tapi masa kita, Di negeri kita, Siapa penemu buka bangkai? Raffles. Eh, Memang sebelum Raffles datang, Nenek moyang kita disini, Hantu belau. Kan gak, Pari? Itu satu di antara kurikulumnya. Ya, Gak tepat. Karena gak cocok. Artinya ilmu pengetahuan itu gak cocok sebenarnya. Mendidik kita, Kan sebuah bangsa itu ukurannya bagaimana cara bangsa itu dididik. Mengukur sebuah bangsa itu bagaimana cara dia dididik. Mengukur sebuah kampung, Bagaimana cara kampung itu dididik. Anak-anak di kampung itu dididik. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Yang bergembira, Bertenang-senang, Berbahagia. Yang paling indah dalam hidup ini, Yang berjuang, Mengembara itu indah sekali. Banyak kawan, Banyak pengetahuan. Dan masing-masing orang punya dharmanya. Gak perlu paksakan. Yang dia hobinya, Begini ya lakukan lah. Jadi gak harus idealnya, Apa yang harus dilakukan? Harus begini. Gak usah asik-asik aja. Gak usah memaksakan. Kan tadi kami gak perlu paksakan. Gak usah kan hari ini mau untuk mengembang. Hari ini gak perlu paksakan kami untuk mengembang. Masing-masing hidup dengan dharmanya masing-masing. Tapi yang perlu diingat, Karena hari ini tumbuh dari masa lalu. Nilai apa yang hidup berada di negeri ini? Watak terbaik apa? Sama-sama. Bekerja sama. Ini waktunya kita gotong-gokroyong, Bukan hanya di bibir. Slogan-slogan. Tapi dihidupkan. Bekerja sama. Gak saling merendahkan. Gak saling mencari-cari kesalahan orang. Kolaborasi. Kerja sama. Selaras, berselaras. Kenapa harus? Hari ini kan orang di mana? Orang hobinya berdebat kan? Berdebat dan saling ingin dia dibilang hebat, Dia akan menyalah-nyalahan orang lain. Membuli orang lain. Media sosial hari ini. Sedikit orang tergelincir dibuli. Ada semacam kebanggaan. Hebat, merasa hebat. Kalau membuli orang lain. Mencari-cari kesalahan orang. Menginat orang. Tapi apakah itu yang diajarkan oleh nenek moyang kita? Namanya leluhur. Luhur. Dia kan saling puja sanjung. Puja-puja, puji-puji aja. Tapi bukan berarti muja-muji gak bikin apa-apa. Apa yang harus kita lakukan untuk sejarah konser kita? Tadi kan dasarnya kita bilang Pak Ari. Tidak pernah ada pohon yang besar tanpa akarnya kuat. Akar itu sejarah. Satu itu. Yang kita menyadari lagi hari ini tumbuh dari masa lalu. Inilah masanya. Hari inilah masanya. Di musim ini masanya lagi. Kita membaca masa lampau baik-baik. Untuk menyilau masa depan. Ada cermin. Ada arah. Ini arahnya. Selama ini kan ada dogma yang Semua agama itu baik. Tapi semua agama impor. Semua agama baik. Dan dinarasikan di negeri ini. Negeri ini seolah-olah semua agama itu impor semuanya. Dinasikan sistem-sistem yang baik. Ada yang meyakini demokrasi baik. Ada yang khilafah baik. Ini baik, itu baik. Dan semuanya impor. Nah gitu Pak Ari. Seolah-olah semua kebenaran. Kebaikan untuk impor. Hei. Dan, oh ini pesannya. Pak Ari. Inilah hemat kita yang kecil ini. Kalau salah kita minta maaf. Inilah masanya menanam lagi benih yang cocok untuk tanahnya. Dan itulah yang bernama sejarah bangsa kita. Otak terbaik itu. Sejarah. Bukan yang sejarah yang hanya didiketekan oleh ilmu bangsaan resmi ya. Yang hulunya ternyata adalah ilmu-ilmu kolonial ya. Baca ulang. Kita pahami. Ini waktunya lagi anak-anak bangsa kita di kepulauan ini duduk sama-sama. Duduk beradu lutut, tegak beradu bahu. Sama-sama kita rundikan lagi. Untuk apa sebenarnya kita bernegara? Bagaimana cara kita mempercantik dunia ini? Bukan untuk merasa paling benar. Merasa paling tua sejarahnya. Merasa paling hebat sejarahnya. Tidak. Seolah besar hebat tapi rapuh. Tidak. Tidak itu. Mana arah? Apakah pembangunan yang sporadis ini? Wata individu itu kan kapitalis mulai yang lahir. Akhirnya apa? Sporadis. Mata air dihancurkan. Di sana ada emas mungkin. Sungai-sungai tebing-tebingnya disikat. Ada emas di sana. Tambang. Dulu kan mata air pun dijaga. Karena dia tahu air. Dia tahu. Dia suku air. Manusia ini air kan? Suku air. Maka. Tidak salah mereka memuliakan mata air. Mata air. Sendang-sendang namanya dulu. Mata air dimuliakan. Dibikin hiasi. Keren-keren. Dibikin poin yang cantik. Kasih apa? Kasih patung. Mata air mengalir menjadi sungai-sungai. Sungai dijaga. Rumah-rumah tua. Rumah-rumah tua menghadap ke sungai dulu. Kita udah cek. Sungai dijaga. Sungai dijaga. Ikan senang. Ikan banyak. Manusia senang juga. Makan ikan banyak dia. Senang. Sungai bersih. Tumuhan di sekitarnya. Enak. Alami cantik. Mengalir ke laut sungai itu. Di laut bersih. Sampai yang dibuang ke sungai. Mata air yang dimatikan. Saya menunggu buku Anda yang terbaru. Dan selalu menunggu karya Anda. Kotesen Anda juga menarik. Bahwa hari ini. Tumbuh dari masa lalu. Begitu, Kak. Dan hari ini waktunya yang. Waktunya menanam benih yang cocok untuk tanahnya. Sudah cukup masanya berbangga ketika di sekolah mencuplik teori-teori orang barat. Ada nih. Ada sebuah kesadaran. Begitu bangga kita ketika kita berteori mencuplik teori-teori nama-nama barat. Nama-nama orang seberangan. Nama-nama orang Arab. Nama-nama orang. Bangsa agak percaya diri. Kita hormati ilmu-ilmu yang mereka tulis orang-orang barat itu. Tapi gak perlu kita. Kemudian menjadi tidak percaya diri ketika kita mencuplik narasi primer yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Sepanjang yang tadi kita bicarakan dari awal sampai tempoh yang ini. Kalau sepanjang obrolan kita ada kata-kata yang salah. Sepanjang kita berjumpa ada perangai-perangai tingkah laku kita yang keliru mungkin. Pikiran kita yang salah tentu kita minta maaf. Semua yang ada di sini kan. Semua yang apa kita. Dan terima kasih Pak Ari sudah mengajak kita berunding. Untuk bubal-bual di sore ini. Terima kasih banyak kawan Wenri Wanhar. Kita akan berjumpa kembali. Kita akan terus berkarya terus untuk bangsa yang besar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga pikiran baik tumbuh dari segala penjuru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.